641 ini adalah sebuah perangkap. Hansen Zhang, apa yang kamu inginkan? Kata Jack Lee dengan marah, mereka adalah orangku. Jack Lee, jangan salahkan aku karena tidak memberimu rasa hormat. Kamu tahu aturan yang aku buat di tempat ini lebih baik dari siapapun. Kata Hansen Zhang dengan dingin, ini sudah yang ketiga kalinya, terakhir kali aku hanya mematahkan kaki mereka tanpa membunuh mereka, itu sudah memberimu cukup rasa hormat. Jika hari ini aku melepaskan mereka berdua, apakah aturan yang aku buat masih memiliki makna? Kak Chuli, tolong selamatkan kami, kami bekerja untukmu. Kata dua anak buah dengan ketakutan. He he, Hansen Zhang, kamu punya kemampuan, tapi kedua orang ini adalah orang milikmu. Jika berani, lakukan sesuatu. Kata Jack Lee dengan dingin, dengan sengaja mencoba memprovokasi Hansen Zhang. Kamu benar-benar berpikir aku tidak berani. Hansen Zhang mendekat dan mengayunkan pipa besi yang dipegangnya ke arah kaki kedua orang tersebut. Krak, krak, kedua anak buah itu terjatuh ke tanah sambil merintih kesakitan. Baik, baik, Hansen Zhang, kamu berani, kata Jack Lee dengan senyuman jahat, tunggu saja. Aku akan menunggu, apalagi yang bisa kamu lakukan. Gunakan semua yang kamu punya, hari ini aku akan bermain denganmu. Kata Hansen Zhang dengan dingin. Komandan Su, ada seseorang di sini yang dengan sengaja melukai orang, cepat bawa orang ke sini. Di lantai tiga klub grentang, ada juga kasus prostitusi dan narkotika. Kata Jack Lee sambil langsung mengambil telepon dan menelpon. Ekspresi wajah Hansen Zhang berubah seketika, dia baru menyadari bahwa Jack Lee sedang menjebaknya. Jack Lee sengaja membawa orang ke sini, dengan sengaja memprovokasi dirinya, dan kemudian melaporkannya langsung kepada polisi tanpa mengikuti aturan jalanan. Hansen Zhang telah terjebak dalam lubang besar seperti ini. Hahaha, Hansen Zhang, tunggu saja kematianmu. Kata Jack Lee setelah selesai menelpon dengan tawa besar, prostitusi, narkotika, dan penyerangan yang disengaja, kali ini aku ingin melihat siapa yang bisa melindungimu. Jack Lee, kamu menjebakku, kamu anak haram. Teriak Hansen Zhang dengan marah. Hansen Zhang, kamu benar-benar masih terlalu muda. Kata Jack Lee dengan sombong sambil mendekati Hansen Zhang, kali ini, sepertinya kamu akan dihukum minimal lima tahun, hehe, apa gunanya berhati-hati seperti ini. Panggil Kak Chuli. Kata Hansen Zhang kepada Blackie. Blackie mengeluarkan ponselnya untuk menelpon, tetapi pada saat itu, beberapa polisi masuk ke dalam ruangan. Yang memimpin adalah Wee Lee Soo, seorang kepala tim dari subbagian terdekat, dan mereka juga membawa dua pria dan wanita yang tampak kacau. Salah satu polisi meraih ponsel Blackie dan berteriak kepada semua orang, semua orang, pegang kepala, mundur ke samping, siapa yang bertanggung jawab di sini. Aku. Kata Hansen Zhang mendekat. Kami melakukan inspeksi mendadak dan menemukan orang yang menjual narkoba di tempatmu, kata seorang polisi sambil menunjukkan paket obat, selain itu, kami menemukan aktivitas prostitusi di salah satu ruangan. Ikut kami. Obat ini bukan milikku, dan wanita ini bukan dari perusahaanku. Kenapa semua ini dituduhkan kepadaku? Protes Hansen Zhang dengan marah. Dia bahkan tidak mengenal wanita itu. Sebenarnya, obat-obatan ini jelas diletakkan di klub oleh Jack Lee, tetapi Hansen Zhang telah jatuh ke dalam perangkapnya dan sekarang dia harus menelan pil pahit. Komandan, yang tadi dia dengan sengaja melukai orang, kamu lihat kedua kaki mereka yang patah. Kata Jack Lee mendekati polisi. Siapa yang melukai mereka, apakah dia? Polisi itu menunjuk ke arah Hansen Zhang. Iya, Hansen Zhang yang melakukannya. Kami semua menyaksikannya. Kata Jack Lee. Borgol mereka dan panggil ambulans untuk kedua orang ini. Perintah Weli Su, sambil dua polisi yang lain hendak memborgol Hansen Zhang. Tunggu sebentar. Kenzo Chen ikut bicara, dua orang ini juga menjual obat terlarang di tempat hiburan ini. Kamu tidak akan mengusutnya juga. Tentu saja, kami akan mengusutnya. Apakah kamu punya bukti bahwa mereka berdua menjual narkoba? Weli Su memandang Kenzo Chen. Narkoba masih terdeteksi di tubuh mereka saat ini, itu adalah bukti. Kata Kenzo Chen dengan tenang. Dengan pikiran cepat, sosok Afu muncul tiba-tiba, berubah menjadi bayangan dan tiba-tiba muncul di saku dua orang itu tanpa sepengetahuan mereka, menambahkan dua bungkus narkoba lagi. Tidak, ini salah paham. Kedua pelaku itu berteriak histeris, Komandan, kami hanya datang ke sini untuk minum, kami tidak melakukan kegiatan ilegal. Cari tahu saja. Kata Kenzo Chen sambil tersenyum. Apa yang harus diperiksa? Semua orang harus dibawa ke kantor polisi. Weli Su berkata dengan tidak sabar, dia juga harus diborgol. Aku harus diborgol. Kata Kenzo Chen dengan dingin, kamu tat saja apakah kamu berani. Borgol dia, dan dia malah memberontak. Weli Su marah. Kak Kenzo, bukankah kamu yang mengingkan agar aku minum? Kata Ronald Huang dengan nada santal, kenapa kamu membawaku ke tempat yang begitu rendah ini? Suatu saat nanti, aku akan mengatur tempat yang sesuai dengan statusmu. Tepat pada saat itu, suara Ronald Huang yang santai terdengar. Kenzo Chen memanggil Ronald Huang untuk membantu menyelesaikan situasi hari ini. Kekuatan Ronald Huang di sini masih cukup besar. Kenzo Chen tidak ingin menghadapi konflik dengan polisi, jadi dia mengulurkan tangannya untuk diborgol. Klik, sepasang borgol terpasang di tangan Kenzo Chen. Pemandangan ini membuat Ronald Huang marah. Ronald Huang tidak bisa menyembunyikan kemarahannya, apa yang kalian lakukan? Kami sedang melakukan tugas polisi, orang-orang yang tidak terlibat harus menjauh, kata seorang polisi. Tugas apa? Lepaskan dia, kata Ronald Huang dengan marah, kamu tahu siapa yang kamu borgol. Jangan ganggu, atau kamu juga akan dibawa. Kata polisi itu. Apakah kamu akan membawa aku? Ayo, cobalah, borgol aku, kata Ronald Huang dengan nada yang menantang, dan dia hampir menyentuh wajah polisi itu dengan tangannya. Apakah kamu mencoba menyerang petugas? Polisi tersebut marah. Selama bertugas, dia belum pernah menghadapi seseorang yang begitu berani dan menuntut. Klik, sepasang borgol juga dipasang di tangan Ronald Huang. Apakah kamu tahu siapa diriku? Kata Ronald Huang dengan marah. Sebagai seorang yang terhormat, kapan terakhir kali dia diperlakukan seperti ini? Jaga sikapmu, kata seorang polisi dengan kasar dan memukul kepala Ronald Huang dengan tangan. Hem, kamu. Ronald Huang hampir tidak bisa berkata-kata karena marah. Komandan, kami sudah saling mengenal, kata Hansen Zhang sambil menggigit bibir, aku tahu tujuanmu datang ke sini. Pamanku dan temannya tidak ada kaitannya dengan situasi ini. Kamu bisa membawaku pergi, namun jangan melibatkan orang lain. Berdasarkan sejumlah bukti, masalahmu sangat serius. Apakah kamu berpikir kamu bisa menanggung semua kesalahan ini sendirian? Pasti ada yang membantumu. Kata Wely Su, apakah kamu ingin menanggung semua kesalahan ini sendirian? Kami akan membawamu pergi. Apa kamu ingin membawaku pergi? Kamu akan melihat apa yang akan aku lakukan. Kata Ronald Huang dengan marah. Ronald Huang tidak akan pernah menerima perlakuan seperti ini. Jika dia benar-benar dibawa pergi oleh sekelompok polisi hari ini, teman-temannya di dalam lingkaran sosialnya pasti akan merendahkan dia. Kamu tidak benar-benar berani? Bukan. Kata salah satu polisi saat mereka menaikkan borgol pada Ronald Huang. Kendalikan dirimu. Kata Wely Su kepada Ronald Huang, kalau tidak, kamu juga akan kami bawa. Kalian tunggu saja, kata Ronald Huang dengan senyum nakal di wajahnya, ini adalah kartu identitasku. Coba periksa, jika kamu tidak bisa memeriksa dengan baik, kamu akan jadi bahan tertawaan. Kamu tunggu saja. Kata seorang polisi. Melihat perilaku provokatif Ronald Huang, para polisi itu marah. Mereka berencana untuk menanganinya dengan serius hari ini. Bab 642 segera bebaskan orang itu. Panggil petugas, segel tempat ini, bawa semua orang untuk proses pengambilan keterangan. Perintah Wely Su, orang-orang ini akan ditahan di sebuah ruangan terlebih dahulu, kita akan mengurus mereka nanti. Baik, dua polisi membawa seluruh kelompok orang ke dalam sebuah ruangan, yang merupakan sekelompok gadis-gadis dari klub malam. Semua orang di klub malam telah ditahan di ruangan tersebut. Kenzo, maafkan aku. Seharusnya aku memberimu penghormatan dan penghargaan yang layak, tapi malah ada insiden seperti ini. Hansen Zhang merasa kesal. Muslihat yang dilakukan oleh pihak lawan kali ini benar-benar licik, dia berharap kakaknya bisa menyelesaikan semuanya. Sudahlah, ini bukan masalah besar. Aku serahkan masalah ini padamu, Ronald. Kata Kenzo Chen sambil melihat ke arah Ronald Huang yang berdiri di samping. Kak Chen, bisakah kamu membiarkanku menelpon keluar? Lingkungan di kantor polisi kurang bagus, aku tidak ingin pergi. Ronald Huang merasa khawatir. Saat ini, dia terjebak dengan tangan terborgol dan telepon genggamnya disita, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ponselku juga disita, kakakak sepupu, lihat apakah ada karyawanmu yang masih memiliki ponsel. Kata Kenzo Chen memalingkan wajahnya. Siapa disini yang masih menyimpan ponsel, silakan keluarkan untuk temanku. Kata Hansen Zhang kepada sekelompok gadis yang ada. Kak Tiger, aku memilikinya, tadi waktu mereka menyita, aku sempat menyembunyikannya. Kata seorang gadis yang berdiri. Gadis itu adalah yaya, yang baru saja mendampingi Kenzo Chen. Bak, boleh aku gunakan. Kata Ronald Huang sambil mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menelpon. Di luar ruangan, klub malam telah diselidiki secara menyeluruh, dan Jack Lee mengikuti Wely Su dengan sikap ramah, Komandan Su, terima kasih atas bantuannya dalam insiden ini. Jack Lee, jangan mencoba untuk memenangkan hatiku disini. Kata Wely Su dengan alis berkerut, kamu tahu siapa kamu sebenarnya, tindakanmu yang membantu dalam pelaporan ini akan aku pertimbangkan, tapi aku tidak akan melupakan masalahmu. Pastikan agar bawahanmu bertindak dengan baik dan tidak melanggar hukum secara serius. Jika terlibat dalam kejahatan besar, tidak akan ada yang bisa membantumu. Wely Su memperingati. Iya, aku mengerti, Komandan Su. Jack Lee mengangguk sambil merasa kesal dalam hatinya, pura-pura saja, dia adalah seorang ulung yang cerdik. Cepat periksa situasi, sementara itu, tutup sementara klub malam ini. Perintah Wely Su. Namun, saat dia selesai berbicara, ponselnya berdering. Ketika dia melihat nomor yang muncul di layar, hatinya terasa berdebar. Itu adalah panggilan dari seorang kepala polisi di subbagian polisi yang memiliki wewenang nyata. Dia tidak akan menelponnya begitu saja. Setelah menenangkan diri, dia menjawab panggilan tersebut dengan penuh hormat, kepala polisi Wang, kamu mencariku. Wely Su, di mana kamu sekarang? Apakah kamu berada di klub grentang? Suara dari pihak lain terdengar agak panik. Wely Su merasa tegang. Suara kepala polisi Wang terdengar aneh, seolah-olah ada sesuatu yang sangat serius terjadi. Dan dia bahkan tahu bahwa Wely Su berada di klub. Apakah ada masalah? Kepala polisi Wang, aku sedang berada di klub grentang. Apa ada perintah? Wely Su bertanya dengan hati-hati. Perintah apa? Barusan, kepala bagian besar dari markas besar telah menelponku dan marah-marah, mengatakan bahwa kamu telah memborgol putra keluarga Wang. Aku bertanya padamu, apa yang terjadi dengan keluarga Wang? Kenapa kamu, memborgol seseorang? Suara dari pihak lain. Sangat marah, tanpa merahasiakan emosinya. Keluarga Wang. Wely Su hampir tidak bisa memproses informasi tersebut. Dia telah memahami sedikit tentang klub grentang, dan menurut pengetahuannya, Hansen Zhang hanyalah seorang pendatang dari luar kota, tidak memiliki kekuatan yang signifikan di sini. Bagaimana bisa terlibat dengan keluarga Wang? Apakah ada seseorang dengan status istimewa di antara orang-orang yang baru saja ditangkap? Iya, keluarga Wang, salah satu dari enam keluarga besar. Keluarga Wang yang memiliki nenek berusia lebih dari seratus tahun. Kamu sungguh hebat, Wely Su. Kamu menahan seseorang dari keluarga besar. Suara dari pihak lain berkata dengan penuh kemarahan. Kepala bagian besar sangat marah. Dia sudah dalam. Perjalanan ke sana. Ini masalah yang kamu ciptakan sendiri, jadi tangan I sendiri. Katanya sebelum menutup teleponnya. Wely Su benar-benar bingung setelah mendengar pembicaraan tersebut. Kepala polisi, identitas pria yang provokatif tadi sudah ditemukan. Dia bermarga Wang. Saat itu, seorang rekan datang dengan keringat bercucuran. Marga Wang, Ronald Wang. Ini buruk, ini benar-benar buruk. Wely Su memukul pahanya dan dengan cepat berlari ke arah bilik tempat Ronald Wang ditahan. Di dalam bilik, Ronald Wang duduk santai dengan kaki bersilang. Wely Su berdiri di sampingnya, berkeringat dingin. Ronald, aku benar-benar minta maaf, aku tidak tahu bahwa kamu. Wely Su mencoba tersenyum kepadanya. Tidak apa-apa, jangan repot-repot. Aku tidak berani mengganggumu. Ini masalah pelanggaran hukum yang melibatkan narkoba, kejahatan seksual, dan pemukulan. Kita semua terlibat, jadi lebih baik kamu menyelidiki dengan teliti, barangkali ada senjata di sini. Kata Ronald Wang. Tidak, tidak, ini hanya kesalahpahaman. Wely Su hampir menangis, aku hanya datang ke sini setelah menerima laporan. Dari mana laporan itu? Kenzo Chen berkata dengan tenang, jangan bilang padaku ini laporan anonim. Laporan palsu, dan kamu tidak tahu asal-usul narkoba ini. Aku, aku, tahu. Bawa orang-orang Jack Lee ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Wely Su segera menyadari situasinya dan memerintahkan rekan-rekannya. Beberapa polisi membawa pergi Jack Lee yang pucat wajah, dan Wely Su segera berkata, Ronald Wang, apakah ini tindakan yang tepat? Kamu harus tanyakan kepada Kenzo Chen, aku mendengarkan dia, kata Ronald Wang, mengarahkan pandangannya pada Kenzo Chen. Tuan Chen, ini adalah kesalahpahaman, semuanya hanya kesalahpahaman. Wely Su segera melirik ke arah Kenzo Chen. Baru sekarang dia menyadari bahwa sikap Ronald Wang begitu hormat terhadap Kenzo Chen. Awalnya dia mengira bahwa Ronald Wang memiliki kedudukan tertinggi, mungkin Kenzo Chen, yang tampak biasa-biasa saja, memiliki identitas yang tidak diketahui orang banyak. Jangan bicara kepadaku tentang kesalahpahaman, dan jangan bicara kepadaku tentang laporan dari orang lain. Kenzo Chen berkata dengan tenang, kakakku tidak melakukan tindakan ilegal apapun di sini, semua barang yang kamu temukan adalah hasil tuduhan palsu. Iya, aku tidak melihatnya dengan jelas pada awalnya, jadi aku jatuh ke dalam perangkap. Maaf, aku sungguh-sungguh minta maaf, aku bersalah. Wely Su meminta maaf sambil mengusap keringat dingin dari dahinya, biarkan aku membuka borgolnya untukmu. Kenzo, jika kamu tidak ingin membukanya, kamu tidak perlu melakukannya aku bisa meminta kepala dari kantor pusat yang membukakan untukmu. Ujar Ronald Wang, membuat Wely Su ketakutan. Ronald, tenangkan diri. Ini adalah kesalahanku, dan aku meminta maaf. Aku telah menangkap mereka semua, jadi tidak perlu marah lagi. Wely Su terus memohon. Baik, bawa orang-orangmu dan pergi, jangan mempengaruhi suasana hatiku. Kenzo Chen melepaskan tangan kanannya, dan borgol di tangannya terlepas dari pergelangan tangannya. Wely Su melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk meraih, dan borgol Hansen Zhang dan Ronald Huang terlepas dari tangan mereka. Terima kasih, Tuan Chen, terima kasih. Wely Su menghela nafas lega dan buru-buru mengungsi bersama orang-orangnya. Kenzo, apakah ini temanmu? Aku tidak menyangka kamu punya teman di ibu kota. Setelah masalah terselesaikan, Hansen Zhang menyadari bahwa adik sepupunya sepertinya tidak sederhana. Tuan muda Huang ini sepertinya berasal dari keluarga besar. Bagaimana Kenzo Chen bisa mengenal orang seperti itu? Bukan teman, ini penyelamatku. Ronald Huang berkata dengan serius, Kak Chen, apakah kamu sudah selesai menyelesaikan masalah keluarga Ye? Bab 643 Kecelakaan di lokasi konstruksi Sudah selesai, bagaimana kamu tahu? Kenzo Chen melihat Ronald Huang dengan tatapan aneh. Ya, siapa yang tidak tahu tentang keluarga Ye? Orang tua itu sakit begitu lama, sudah mengunjungi berapa banyak dokter tanpa hasil. Keluarga Ye telah berusaha sekuat tenaga untuk mengundangmu. Itu tidak hanya karena kesehatan orang tua itu, kan? Ronald Huang berkata, kemudian menambahkan, Tapi nyonya tua ingin aku mengingatkan, Keluarga Ye memiliki masalah internal yang cukup rumit, Lebih baik tidak ikut campur jika terlibat dalam masalah internal. Jika aku mengatakan bahwa aku sudah ikut campur, Apakah nyonya tua akan marah? Kenzo Chen berkata dengan ekspresi bingung. Oh, sudah ikut campur. Ronald Huang terkejut sejenak, lalu berkata, Tidak masalah, jika keluarga Ye berani merepotkanmu, Nyonya tua akan menyelesaikannya. Terima kasih kepada nyonya tua. Nanti aku akan mengunjunginya secara pribadi. Kenzo Chen tersenyum. Sementara itu, Hansen Zhang berdiri di samping, Melihat mereka berdua berbicara, Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Tepat pada saat itu, suara kasar terdengar dari pintu masuk, Hansen, apakah kamu baik-baik saja? Kenapa si Jack Lee berani datang? Bersamaan dengan teriakan itu, Seorang pria berusia 40 tahunan datang bersama sekelompok orang. Pria itu adalah bos besar Hansen Zhang, Jonas Liu, Yang dikenal sebagai si Botak Yang karena kebotakannya. Dulu si Botak Yang adalah pemilik tempat hiburan, Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, Berkat bantuan pihak berkuasa, Dia mulai terlibat dalam bisnis properti. Perusahaan propertinya dengan cepat naik ke peringkat 5 teratas, Dan tentu saja, ini berkaitan erat dengan dukungan yang dimilikinya. Namun, begitu mendengar bahwa bawahannya dalam masalah, Jonas Liu meninggalkan urusannya dan datang dengan sekelompok orang. Kak Chuli sudah aman, dan si Jack Lee sudah dibawa pergi. Hansen Zhang cepat memberitahu, Dia merasa tersentuh oleh kehadiran bos besar mereka. Bos mereka selalu peduli dengan mereka, Kapanpun mereka dalam masalah, Jonas Liu akan datang sendiri. Memang benar bahwa perusahaan Jonas Liu, Kiang Ye Corp, bergerak di berbagai bidang Dan memiliki aset senilai miliaran. Meskipun memiliki begitu banyak kesuksesan, Masih bagus melihat dia peduli dengan bawahannya. Bagus saja, tadi aku sedang mengunjungi lokasi konstruksi dengan sekelompok orang, Dan aku datang kesini begitu mendengarmu dalam masalah. Kata Jonas Liu, merasa lega. Ada apa dengan proyek konstruksi? Cheo Kiang. Hansen Zhang bertanya. Jangan tanya, seperti ada kutukan. Bangunan yang kami kerjakan selalu ada masalah, Entah ada kecelakaan yang menyebabkan kematian, Atau barang jatuh dari ketinggian dan melukai orang. Hari ini terjadi yang lebih aneh lagi, Yaitu kebakaran. Kata Jonas Liu, Dengan nada sedikit frustasi. Sangat aneh. Kenzo Chen mendengar ini dan menjadi penasaran, Cheo Kiang, Apakah pekerjaan konstruksi di lokasi itu sesuai dengan standar keamanan? Tentu saja kami selalu mengikuti standar keamanan, Pemilik proyek, Yang ada di balik aku, Secara pribadi memeriksa semuanya, Jawab Jonas Liu, Lalu bertanya, Hansen, Siapa orang ini? Cheo Kiang, Ini adalah adik sepupuku, Kenzo Chen. Dia baru saja datang ke kota Seng. Masalahnya tadi diselesaikan. Oleh temannya, Ronald Huang, Kata Hansen Zhang. Ronald Huang. Jonas Liu baru melihat Ronald Huang yang berdiri di samping, Dan dia terkejut. Dia tahu Ronald Huang dan tahu latar belakangnya. Lah mendekati Ronald Huang dengan sopan dan berkata, Jadi, Ternyata Ronald ada di sini. Aku meminta maaf atas perilaku tadi, Sungguh tidak sopan. Kamu mengenal diriku. Ronald Huang agak bingung karena dia tidak mengenal Jonas Liu. Iya, Aku pernah menghadiri acara di Jiang Corp, Dan saat itu aku beruntung bertemu dengan Ronald. Kata Jonas Liu dengan hormat. Oh, Jadi kamu teman dari Tuan Malvin Jiang. Ronald Huang mengangguk. Malvin Jiang adalah seorang teman yang baik, Dan Ronald mengenalnya. Jiang Corp juga adalah salah satu dari keluarga bangsawan di kota Seng, Sehingga mereka memiliki kesamaan latar belakang. Ketika Jonas Liu sedang memikirkan hubungan antara Kenzo Chen dan Ronald Huang, Kenzo Chen mengatakan, C.E.O. Jiang, Jika sering terjadi insiden di lokasi konstruksimu, Apakah mungkin ada alasan khusus yang menyebabkannya? Ini. Tuan Chen berbicara tentang alasan dari segi apa. Jonas Liu, Menyadari bahwa hubungan Kenzo Chen dan Ronald Huang tidak biasa, Tiba-tiba menjadi lebih hormat. Banyak alasan, Yang paling umum adalah alasan Feng Shui. Kata Kenzo Chen, Namun, Mengingat bahwa kamu berbisnis di bidang properti, Faktor ini seharusnya sudah dipertimbangkan ketika proyek dimulai. Alasan lainnya mungkin terkait dengan energi negatif atau roh jahat, Dan untuk memastikannya, Aku perlu pergi ke lokasi konstruksi. Tuan Chen memiliki pengetahuan tentang hal ini. Jonas Liu terkejut dan sedikit ragu-ragu saat melihat Kenzo Chen. Lah tampaknya agak tidak yakin. Kamu tidak perlu khawatir, Kemampuan saudaraku, Kak Chen, Luar biasa. Aku bisa menjamin bahwa dia pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ronald Huang menyela, Biasanya, Orang tidak akan mampu meminta bantuannya. Baiklah, Bisakah Tuan Chen datang bersamaku ke lokasi konstruksi? Jonas Liu akhirnya setuju, Meskipun dengan ragu-ragu, Dan dengan sedikit keragu-raguan dalam hati. Jika Ronald Huang merekomendasikan Kenzo Chen dan Kenzo Chen tampaknya ingin membantu, Itu berarti Kenzo Chen pasti memiliki kemampuan. Dia tidak mengenal Kenzo Chen dan dia yakin bahwa Kenzo Chen hanya ingin membantu karena Hansen Zhang, Tetapi apapun yang terjadi, Karena Ronald Huang merekomendasikannya, Pasti tidak akan buruk. Baik, Mari kita pergi. Kata Kenzo Chen sambil menganggupkan kepala. Tuan Muda Huang, Sekarang Tuan Muda Jiang juga ada di lokasi konstruksi, Apakah Tuan Muda Huang ingin pergi melihat? Jonas Liu tersenyum. Baik, Mari kita pergi. Kata Ronald Huang sambil menganggupkan kepala. Kenzo, Dari mana kamu mengenal Tuan Muda Huang ini? Apa latar belakangnya, Dan bagaimana dia mengenal Tuan Muda Jiang? Ketika mereka semua pergi, Hansen Zhang akhirnya menarik Kenzo Chen ke samping dan bertanya tentang keraguannya. Dia merasa bahwa Ronald Huang bukanlah orang biasa. Mampu menyelesaikan masalah dengan satu panggilan telepon kepada polisi jelas menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa. Dan dia mengenal YD Jiang. YD Jiang adalah atasan Jonas Liu, Dari Qiang Ye Corp, Dan dia adalah keluarga asli dari keluarga Jiang, Yang memiliki saham mayoritas, Yang lebih penting, YD Jiang sendiri adalah cabang utama keluarga Jiang di antara enam keluarga besar Kota Seng, Maka Ronald Huang juga dikenal oleh Hansen Zhang, Jelas menunjukkan bahwa statusnya luar biasa. Sama dengan bos besar kakakmu, Kota Seng memiliki beberapa keluarga bernama Huang, Coba pikirkan sendiri. Kata Kenzo Chen sambil tersenyum. Bai Hua Corp, Keluarga Huang. Hansen Zhang tiba-tiba menyadari dan kaget hingga tidak bisa menutup mulutnya, Bagaimana cara kamu mengenalnya? Aku pernah menyelamatkan nyawanya. Ayo, pergi ke lokasi konstruksi. Kata Kenzo Chen sambil tersenyum. Di salah satu lokasi konstruksi, Api baru saja dipadamkan dan para petugas pemadam kebakaran baru saja pergi. Seorang operator derek menara yang terbakar parah telah dibawa ke rumah sakit. Ini adalah insiden ke-6 di lokasi konstruksi bulan ini, Dengan tiga orang tewas dan delapan orang terluka. Seluruh manajemen lokasi konstruksi berkumpul di lapangan terbuka, Mendengarkan cacian keras seorang pemuda. Satpam, Satpam, sudah berapa kali aku panggil. Apakah kalian, sekumpulan pemabuk dan makan gaji, Sama sekali tidak mendengarkan. Sejumlah orang bodoh ini, Tahukah kalian berapa banyak usaha yang aku habiskan untuk mendapatkan lahan ini? Apakah kalian benar-benar ingin merusak proyek ini? Pemuda itu adalah YD Jiang, Yang mengambil proyek ini dengan harga tanah tinggi, Meskipun banyak anggota keluarganya menentangnya, Dia bersikeras bahwa dia pasti akan melakukan dengan baik. Saat ini proyek telah mencapai setengahnya, Tetapi kecelakaan terus terjadi, Bagaimana dia akan menghadapi para tua-tua di keluarganya? Tuan Muda Jiang, Jonas Liu membawa Kenzo Chen dan yang lainnya mendekat. Jonas Liu, kamu kemana saja? Kamu adalah kepala proyek ini, Menghadapi masalah sebesar ini, Mengapa kamu datang begitu terlambat? YD Jiang masih sangat marah, Dan melihat Jonas Liu datang begitu terlambat membuatnya semakin marah. Jangan marah, Tuan Muda Jiang, Aku mencari seseorang untuk menangani situasi di sini, Kata Jonas Liu dengan senyum getir. Kamu mencari seseorang di tengah malam, Kata YD Jiang dengan marah. YD, Mengapa kamu begitu marah? Ronald Huang datang dengan senyuman. Ronald, Apakah itu kamu? YD Jiang terkejut, Apakah kamu datang untuk menyelesaikan masalah proyek ini? Tentu bukan aku, Aku akan memperkenalkanmu pada seorang ahli. Ronald Huang tersenyum dan menunjuk Kenzo Chen, Ini adalah Kenzo Chen, Kakak Chen kamu bisa percayakan masalah ini padanya, Dia pasti bisa menyelesaikannya. Dia, Apakah kamu yakin? YD Jiang melihat ke arah Kenzo Chen, Yang usianya tidak jauh lebih muda darinya, Dan seketika merasa ragu. Bab 644 ada rumah Yin di sini. Menurut pemikirannya, Serangkaian insiden di lokasi konstruksi ini tampak tidak wajar, Pasti ada masalah Feng Shui yang muncul. Dia merenungkan untuk meminta seorang ahli untuk membantu. Sekarang, Dengan kedatangan Kenzo Chen yang dibawa oleh Ronald Huang, Dia terlihat terlalu mudah. Apakah dia benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini? Sudah bertahun-tahun kita saling mengenal, Kamu tidak percaya padaku. Ronald Huang tersenyum dan berkata, Nanti, saat Kenzo Chen beraksi, Kamu akan tahu seberapa hebatnya dia. Baiklah, Kenzo, Tolong lihat, Bulan ini sudah beberapa kali terjadi insiden, Dan tanah ini aku dapatkan dengan harga tinggi. Jika benar-benar merugi, Keluarga ku mungkin akan mencabut hak milikku untuk membuat keputusan. Kata YD Jiang dengan wajah sedih. Bawa aku ke lokasi. Kenzo Chen berkata, Mari pergi ke lokasi sekarang. YD Jiang membawa Kenzo Chen ke lokasi, Tempat ini berwarna hitam legam, Dan beberapa area bahkan masih memancarkan asap hijau. Jelas, Kebakaran baru saja dipadamkan. Kebakaran ini terjadi tiba-tiba Dan mengakibatkan satu operator derek terbakar parah Dan dua pekerja mengalami luka bakar sedang. Mereka telah dibawa ke rumah sakit. Tempat kebakaran adalah area dekat gudang tempat berbagai barang disimpan, Yang sangat dekat dengan gudang. Beruntungnya, Mereka segera menemukan kebakaran, Jika tidak berhasil dipadamkan tepat waktu, Dan api menyebar ke arah gudang, Masalahnya akan lebih serius. Di bawah tanah lokasi, Ada beberapa bayangan hitam. Kenzo Chen membungkukkan badannya Dan melihat bayangan-bayangan itu, Menunjukkan ekspresi berpikir. Apakah sering terjadi kebakaran di lokasi konstruksi? Kenzo Chen bertanya. Iya, lokasi konstruksi sering terjadi kebakaran, Tetapi biasanya hanya kebakaran kecil yang tidak serius. Namun, Kali ini ada beberapa orang yang mengalami luka bakar. Jawab Jonas Liu dengan cepat. Bahwa rencana tata letak perumahan ke sini, Aku ingin melihatnya. Kenzo Chen berkata. Di sini. Jonas Liu segera mengeluarkan rencana tata letak dan memberikannya kepada Kenzo Chen. Kenzo Chen tidak bisa membantu tetapi melihat Jonas Liu dengan lebih banyak pandangan. Pemimpin proyek ini mendapatkan penghargaan dari keluarga Jiang dengan alasan, Dia sudah memikirkan untuk melihat rencana tata letak sebelumnya. Kenzo Chen memeriksa rencana tata letak dan menandai beberapa posisi di atasnya, Pintu yang direncanakan di sebelah selatan, Lokasi gedung tertinggi di perumahan, Serta di sini dan di sini, Tunjukkan semuanya padaku. Namun, Ia segera menghela nafas dengan wajah cemas, Tapi tata letak Feng Shui tidak bermasalah. Jadi masalahnya ada di mana? Kenzo, Aku belum lama bergerak dalam industri properti Dan belum pernah menghasilkan proyek yang membanggakan. Proyek ini sangat penting bagi keluarga kami dalam industri properti. Aku telah berusaha keras untuk mendapatkannya. Tolong, Bantu aku. Jika tata letak Feng Shui tidak bermasalah, Apakah ada yang kotor atau entitas jahat yang menyebabkan masalah? Hansen Zhang memberikan saran. Tidak ada masalah semacam itu. Aku telah memeriksanya, Lingkungan perumahan sangat bersih, Tanpa jejak energi negatif. Kenzo Chen membantah perkiraan Hansen Zhang. Jadi, Apa yang terjadi? YD Jiang bingung. Perumahan ini tidak memiliki masalah apapun. Masalahnya adalah Feng Shui-nya terlalu baik, Kata Kenzo Chen sambil tersenyum. Eh, Feng Shui yang terlalu baik. Semua orang bingung dan YD Jiang tertawa pahit, Terlalu baik juga tidak bisa. Bukan bahwa tidak bisa, Tetapi tanah yang sangat baik dalam hal Feng Shui juga menarik perhatian bukan hanya orang hidup. Kadang-kadang, Orang yang sudah meninggal pun akan memperhatikannya. Kata Kenzo Chen dengan senyum, Jika tanah ini merupakan tempat yang sangat beruntung, Orang hidup dapat membangun rumah di atasnya. Tetapi apakah kamu pernah mempertimbangkan bahwa orang yang sudah meninggal mungkin telah tinggal di sini lebih dari 100 tahun yang lalu? Tuan Chen, Apa yang kamu maksud adalah, Di bawah lingkungan perumahan ini ada makam, Dan kami membangun rumah di atasnya, Yang mengganggu kedamaian pemilik makam. Jonas Liu sangat cepat tanggap, Lah bertanya dengan cepat. Benar, Itulah yang aku maksud, Kata Kenzo Chen sambil tersenyum, Bayangkan saja, Rumah orang lain telah berdiri di sini selama lebih dari 100 tahun. Sekarang tiba-tiba kita ingin membangun rumah di atasnya. Pasti tidak semua orang akan senang. Jadi, Apa yang harus kita lakukan, Kenzo? YD Jiang bertanya dengan panik. Tidak masalah, Pertama-tama kita harus menemukannya, Dan aku akan berbicara dengan mereka, Kata Kenzo Chen, Kemudian kita akan mencarikan mereka tempat yang lebih baik dan melihat apakah mereka bersedia pindah. Bagaimana kita akan menemukannya? YD Jiang bertanya, Di depan lokasi menara apartemen, Apakah ada rencana untuk membangun sistem air seluas 100 meter dan lebar 30 meter? Kenzo Chen menunjuk ke gambar dan bertanya, Ya, Di tempat ini, Kami merencanakan sistem air, Dan itu sudah selesai dibangun. Jawab Jonas Liu dengan cepat. Siapkan beberapa ekskavator dan gali tempat ini, Pemilik asli ada kurang dari 3 meter di bawah tanah, Kata Kenzo Chen. Baik, Aku akan segera mengaturnya. Sahut Jonas Liu dengan cepat. Ekskavator mulai bekerja malam itu, Dan tidak ada kekurangan alat berat di lokasi konstruksi. Beberapa ekskavator sibuk menggali, Sementara Kenzo Chen memaku paku mahoni di sekitarnya dan mengikatnya dengan benang merah. Kenzo, Apa yang sedang kamu lakukan? YD Jiang dan Ronald Huang bertanya. Secara umum, Setelah seseorang meninggal, Mereka akan pergi ke dunia bawah untuk pertanggung jawaban. Kemudian, Berdasarkan karma yang ditinggalkan selama hidup, Keputusan apakah mereka akan reinkarnasi diambil. Kenzo Chen menjelaskan, Tetapi pada zaman dulu, Ada beberapa keluarga bangsawan yang membangun, Rumah kematian, Di tempat tinggal mereka. Siapapun yang tinggal di rumah kematian tersebut, Bisa melewati pemeriksaan roh, Dan terus tinggal dalam rumah kematian mereka sendiri. Jadi makam ini adalah rumah kematian. Kedua orang itu bertanya. Iya, Itu adalah rumah kematian. Kenzo Chen mengangguk. Kami menemukan sesuatu. Pada saat itu, Seseorang datang untuk melaporkan. Ayo, Mari kita pergi melihatnya. Kata Kenzo Chen saat lal berbalik dan pergi, Diikuti oleh Ronald Huang dan yang lainnya. Bab 645 Juara Seni Bela Diri Dinasti King Akhir Hanya bisa dilihat bahwa area yang sebelumnya memiliki sistem air sekarang telah digali sejauh 3 meter, Dan beberapa bata dan genteng kuno telah terkuap. Ini adalah sebuah rumah arwah seluas sekitar 3 meter dan 2 meter, Mirip dengan bangunan zaman dinasti King Akhir, Terbuat dari bata merah, Dan ditutupi genteng, Seperti versi rumah yang lebih kecil saat itu. Semua orang, Keluar dari lingkaran kayu persik, Kata Kenzo Chen, Orang yang berzodiak anjing atau ayam, Berjalan ke barat selama 100 meter dan jangan bicara atau berbalik selama perjalanan. Kerjakan sesuai yang disarankan oleh Tuan Chen. Kata Y.D. Jiang. Beberapa operator ekskavator melompat dari kendaraan mereka dan berjalan keluar dari lingkaran kayu persik yang diikat dengan tali merah. Beberapa pekerja berjalan ke barat. Kenzo, Aku ingin melihat makhluk di dalam sana. Kata Ronald Huang dengan rasa ingin tahu, Aku tidak pernah melihatnya seumur hidup. Benar, Aku juga ingin tahu. Makhluk ini telah menggangguku begitu lama. Aku ingin tahu jenis makhluk seperti apa yang telah menggangguku. Kata Y.D. Jiang Sambal mendekati area tersebut. Kamu berdua berdiri di sudut tenggara, Gunakan dua daun pisang untuk menutupi kepalamu. Ini akan membuat makhluk tersebut tidak bisa melihat kalian, Namun kalian tidak boleh bersuara. Kata Kenzo Chen. Baik keduanya menjawab dan dengan cermat mengikuti instruksi Kenzo Chen. Setelah memastikan tidak ada yang berada di dalam lingkaran, Kenzo Chen menarik nafas dalam-dalam. Dia melangkah maju beberapa langkah, Lalu mengulurkan tangannya, Seolah-olah sedang mengetuk pintu, Dan dia mengulangi tiga kali. Saat Kenzo Chen mengetuk tiga kali, Ronald Huang dan Y.D. Jiang menunjukkan ekspresi terkejut yang jelas. Tiba-tiba, Di tengah-tengah ruang kosong, Distorsi mulai terjadi, Dan sebuah rumah muncul di depan Kenzo Chen. Rumah ini tidak terlalu besar dan memiliki bangunan yang sangat kuno. Terbuat dari bata merah dan hijau, Tempat yang Kenzo Chen ketuk adalah pintu utama rumah ini. Tentu saja, Semua ini tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Ronald Huang dan Y.D. Jiang bisa melihat ini Karena mereka berada di dalam lingkaran kayu persik. Setelah Kenzo Chen selesai mengetuk, Pintu rumah tersebut dengan gemerincing terbuka. Seorang pria berkepang, Mengenakan pakaian era dinasti Qing, Keluar dari dalamnya. Wajah pria itu sangat pucat, Seperti dilapisi lapisan tebal bedak putih, Dan pakaian yang dikenakannya adalah seragam resmi dinasti Qing. Seragam resmi tersebut dihiasi dengan motif Mandarin Dax, Dan topi resmi memiliki hiasan berbahan pirus, Menunjukkan bahwa dia memiliki pangkat resmi tingkat 6. Pria ini tegap dan berotot, Membawa sebilah pedang di pinggangnya. Dia menunjukkan sikap yang angkuh, Dengan kepala tinggi dan hidung menunjuk ke udara, Memberi kesan bahwa dia merasa di atas segalanya. Siapa kalian, Berani menyusup ke kediaman kami? Aku adalah Sean Hu, Jenderal terpilih pada tahun ketiga masa pemerintahan Kaisar Guangzhou. Kata pria itu sambil mengayunkan pedangnya ke tanah, Kalian siapa? Beraninya tidak berlutut di depanku. Ding! Cahaya api bawah tanah memercik, Dan Ronald Huang, Yang telah mencuri pandang, Hampir berteriak, Tetapi YD Jiang segera menutup mulutnya, Sehingga teriakannya tidak terdengar. Perbedaan antara manusia dan hantu bisa dikenali dengan mudah, Apalagi Sean Hu memiliki penampilan yang buruk dan berwarna abu-abu seperti terlihat memakai bedak. Pemandangan ini hampir membuat Ronald Huang dan YD Jiang kencing dalam celana mereka. Aku adalah Kenzo Chen, seorang generasi muda. Kata Kenzo Chen sambil tersenyum, Tuan Hu, dinasti Qing sudah lama runtuh, Saat ini adalah masyarakat modern yang menghormati kesetaraan. Karena itu, tidak ada alasan untuk bersujud. Hanya omong kosong, Jika kamu tidak bersujud, Aku akan memenggalmu. Kata Sean Hu sambil melototkan mata dan menarik pedangnya ke arah Kenzo Chen. Dengan mengayunkan tangan kanannya, Kenzo Chen memegang pedang Li Ken. Pedang besar yang dipegang oleh orang itu bahkan belum menyentuh pedang Li Ken, Sudah lenyap dalam awan asap. Sekarang Sean Hu hanya memiliki gagang pedang di tangannya. Wajahnya berubah, Dan dia menyadari bahwa Kenzo Chen adalah lawan yang tangguh. Dengan demikian, Nada bicaranya juga melunak. Siapa kamu? Kenapa kamu memanggilku keluar? Bentak Sean Hu. Ini alasannya, Tuan Hu. Kata Kenzo Chen sambil mengembalikan pedang Li Ken dan tersenyum, Di atas tanah rumahmu yang terkubur, Akan segera dibangun gedung ini mungkin akan mengganggumu, Jadi aku mengundang Tuan untuk pergi dari sini, Dan kemudian aku akan mencari lokasi bagus untuk Tuan. Apakah itu memungkinkan, Tuan? Oh, jadi itulah alasanmu. Sean Hu mendengus dingin, Kalian semua, Setiap hari melakukan penggalian di atas rumahku, Membuatku tidak bisa tidur. Tempat ini adalah hadiah langsung dari Kaisar, Dan tidak ada yang boleh mengambilnya dariku. Wai Deji yang sangat marah, Seperti yang dijelaskan oleh Kenzo Chen, Kerusuhan di dalam lokasi konstruksi adalah ula anak ini. Jika bukan karena Wai Deji yang takut tidak bisa mengalahkannya, Dia akan langsung berduel dengannya. Tuan Hu, Di dunia ini sebenarnya tidak ada yang disebut sebagai rumah hantu, Sehingga saat ini kamu menduduki rumah yang bukan hakmu. Kata Kenzo Chen sambil tersenyum, Selain itu, Kamu telah tinggal di sini selama beberapa waktu, Dan mungkin merasa bosan dengan lingkungan sekitar. Aku akan mencari lokasi yang baik untukmu Di tempat lain. Tempat tersebut memiliki Feng Shui yang baik, Dan lingkungannya juga baik. Kamu akan bisa melanjutkan hidup seperti biasa di sana. Bagaimana? Tanya Kenzo Chen sambil tersenyum. Tidak ada harapan. Tempat ini adalah hadiah langsung dari Kaisar, Dan tidak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Kata Xiaonhu sambil membulatkan matanya, Orang yang berani membangun di atas kepalaku di masa depan, Akan aku hajar satu persatu, Percayalah padaku, Coba saja. Aku telah memberimu kesempatan, Bukan. Kenzo Chen menatap pria tersebut, Melihatmu hidup dalam sebuah rumah hantu Bukanlah hal yang mudah, Jadi aku tak ingin berdebat denganmu. Jika kamu pindah, Maka semuanya akan baik-baik saja. Namun, Jika kamu menolak, Maka kamu akan pergi ke dunia bawah Dan memberikan penjelasan kepada petugas Yin Mengapa kamu tidak pergi ke sana selama bertahun-tahun. Anak muda berani bicara seperti ini padaku. Kalian orang-orang kecil, Bahkan berani berdiri di depanku tanpa bersujud. Lihat saja, Aku akan memberikanmu pelajaran hari ini. Xiaonbu marah, Berteriak dan mencoba meraih leher Kenzo Chen. Meskipun dinasti Qing telah lama runtuh, Kamu masih hidup dalam bayangan masa lalu Sebagai seorang pejabat. Kenzo Chen dengan dingin tersenyum, Minum atau tidak minum, Itu urusanmu. Lalu dia berteriak, Sandi Yin. Tepat setelah Kenzo Chen berteriak nama Sandi Yin, Dua rantai besi yang besar muncul secara tiba-tiba Dan mengencangkan leher Xiaonhu. Sandi Yin yang berdiri lebih dari 3 meter tingginya Muncul dari awan hitam. Matanya seperti dua bola api hantu Dan dia menghembuskan nafas berenergi Yin. Penampilannya sangat menakutkan. Ronald Huang dan YDG yang akhirnya Tidak bisa menahan diri lagi. Mereka berpelukan erat, Dan suara teriakan mereka Seperti suara pemotongan babi. Sandi Yin melirik mereka dengan dingin, Dan kedua bola api hantu di matanya Memancarkan aura yang menakutkan. Namun, Targetnya adalah Xiaonhu, Bukan dua orang ini. Biarkan aku pergi, Aku adalah juara bela diri pada tahun ketiga Masa pemerintahan Guangzhou. Teriak Xiaonhu. Sandi Yin mengumpulkan rantai besi, Yang tiba-tiba mengecil dan melilit erat. Xiaonhu berteriak keras dan tidak bisa bergerak. Sandi Yin memberi hormat kepada Kenzo Chen, Sedikit membungku, Dan kemudian menarik rantai besi Sebelum menghilang dalam awan hitam. Baiklah, Dia sudah dibawa pergi. Tidak akan ada lagi insiden di sini di masa mendatang, Kata Kenzo Chen. Namun, Ronald Huang dan Y.D. Ji yang tetap pucat, Mereka bahkan tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Kenzo Chen tadi. Mereka akhirnya, Dengan kaki gemetaran, Berdiri dan sangat terganggu oleh pengalaman yang mereka alami. Melihat Sandi Yin tadi, Bukan hanya Xiaonhu yang menakutkan, Tetapi itu benar-benar mengejutkan kedua orang ini. Sandi Yin adalah petugas Yin, Bertugas untuk mengambil jiwa, Setara dengan legenda Niu Tumamian, Dan penampilannya yang mencekam memang bisa membuat orang merasa takut. Terima kasih.